Halo Assalamualaikum semuanya bertemu lagi dengan aku Anissa Febrinelle Henry dan Fanya Syafasal Sebilah nah hari ini kami akan tutorial makeup lebih tepatnya Fanya sih ya, Fanya yang akan tutorial makeup dan hari ini kita dominant itu pakai SR12 ya nah sambil nanti Fanya tutorial aku akan menjelaskan tentang produk-produk SR12 oke udah siap kak insyaallah jadi apa nih mulai dari mana dulu jadi sebelum makeup itu pentingnya skin preparation jadi skin preparation itu kita harus udah cuci muka pakai apa pakai basic skin care terus pakai pelembab gitu nah cuci mukanya itu pakai facial foam glutathione dari SR12 ini tuh buat semua jenis kulit mau normal mau kering mau minyak semuanya bisa terus dia tuh pakai bus ada pakai busanya gitu loh jadi keluar tuh enak gitu di muka langsung kayak halus ya kayak langsung lembut gitu muka habis pakai ini terus pakai basic skin care terus jangan lupa bibirnya dikasih lip balm kalau disini namanya lip care ya kalau SR12 namanya lip care lip care cherry ini udah udah gini bentukannya kan harus sering dipakai ya iya jadi ini tadi belum pakai jadi kita pakai ini dulu tadi udah cuci muka sih terus ini oh jadi kalau sebelum makeup itu kita harus bersih muka dulu ya biar enggak biar enggak ada kotoran-kotoran numpuk gitu nanti malah yang jadi jerawat itu kalau enggak bersih benar-benar good job Anissa Bebrenil Henry jadi ini facial foam facial facial foam glutation atau glutation bacanya apa ya glutation deh glutation biasa bacanya atau glutation enggak tahu glutation glutation ya kita pakai bahasa indonesia aja bilangnya glutation ya kayak inggris-inggrisan nih nah jadi ini memang ini Kak memang memang baru launching sih baru habis lebaran tapi aku makanya enak banget tau kenal tadi kan pakai tadi pakai kemarin kan kalau kakak ngendep di rumah Kak Ica peci mukanya pakai ini iya Kak Ica ini udah habis yang kedua buka kemarin sampai ke isi-isi air karena belum sempat ke depan kan udah keburu di belakang masih ada busanya maksudnya diisi lagi ditambah terus kita pakai ini Nature Rose Water dari SR12 ini tuh ngebuat makeup jadi tahan lama terus kalau misalnya temen-temen enggak punya pelembab pakai ini aja juga langsung bisa karena rose water itu dia ada kandungan apa ya buat melembabkan gitu jadi langsung ini aja juga enggak apa-apa habis itu muka pakai ini rose water oke agak banyakan aja wow semprotannya bagus banget karena ngelembang sampai sini gitu oh ya berarti bagus ini jadi kayak merata gitu sampai merata merata sampai ke muka orang jadi eh buah kalau mau makeupin langsung dua bisa ya aduh saking ini ini kita kipas-kipas gitu biasanya buah itu gini ada kayak ini ini kak kipas-kipasnya iya ada kipas ini apa sih namanya tuh ini kipas portable oh yang kayak Tasha Farasha tuh kayak bukan kipas kayak AC iya jadi dia tuh kayak AC itu versi mahalnya kalau itu kan Tasha Sultan Farasha ya dia konten kreator sudah sangat-sangat besar gitu nah ini masih agak jadi biar cepat kering juga kita kan dia pakai itu ini nanti di cut kan bagian ininya enggak langsung aja langsung aja oke kita kan sekalian kayak air pot air pot mengalir seperti air nah itu dia begini gini ya ya abis ini setos gitu oh iya ya ntar kita buat juga tapi kita enggak tahu apa namanya abis itu kita pakai dari Maybelline Fit Me itu apa sih ini primer jadi ini kan abis pakai rose water pakai ini tuh yang karena SL12 belum mengeluarkan iya ntar mungkin kalau SL12 ada mungkinnya lebih bagus daripada ini tujuannya apa itu biar makeup tahan lama terus nutupin pori-pori kan pori-pori kok-kok gede kan nah prime iya primer jadi ntar dia tuh kayak ngeblur gitu loh apa pori-pori apa untuk biar biar halus tahan lama juga ya tahan lama juga marah nih waktu makeup apa secara daromi pakai ini tahan lama dia masuk ke pori-pori yang berlebang-lebang banyak logikanya gitu ya terus sambil nunggu ini nyerep kita pakai alis ini versi kakak kenapa gak pakai bedak dulu karena nunggu primernya nyerep itu lumayan waktunya jadi daripada nunggu agak lama mending kita langsung pakai alis sebenarnya kak di SL12 itu ada eyebrow cuma gak ketemu ya tadi mana gitu ini kita pakai pake viva aja viva kosmetik ini pensi alis sejuta umat guys semua orang pakai viva ya kalau gak viva yang bagusan dikit pilih aja ini guys brown ya ini kita bagus yang brown kalau ini dark brown kak bagus yang brown ya kalau kakak pakai purbasari ya rumah berapa harganya 40-an ribu tapi dia mekanik ini gak jadi gak perlu di iniin gak perlu di rucing gitu ini yang bagus ini brown ini dark kita coba dulu ini kayak gini ini yang gini aja deh ini kayaknya saya sambilin nih kali boleh boleh ini kita pakai jadi biar apa dia tuh natural tapi teges gitu alis ambil dari bawah dulu dari bawah tarik gak usah takut ntar kalaupun bleber tinggal di conceal aja pakai concealer di atas juga depannya gak usah biar dia gak ngeblok jadi kayak dibikin bingkai dulu ya guys ini udah dapet bingkainnya kan tinggal isi di dalamnya kadang ada loh orang bulu matanya tuh alisnya tuh gak ada loh tipis banget iya tipis itulah gunanya Allah menciptakan pensil alisnya kalau mau depannya agak agak ada nih apa agak ditarik-tarik gitu dikit nah jadi gak usah di iniin tinggal disisir gitu kayaknya kalau pakai alis tuh sisir hilang jadinya alisnya dikit aja sisirnya tuh sisirnya tuh apa ngisirnya tuh jangan keras-keras kita runcingin aja udah terus yang sebelahnya juga alis kanan sama alis kiri tuh gak selalu sama orang setiap orang jadi pasti ada orang tuh yang alisnya tuh gak simetris kan kakak tuh termasuk yang gak simetris jadi kiri kanan tuh mau diapain juga kalau ngikutin bentuk alis sendiri gak bakal sama jadi iya kita berusaha semaksimal mungkin supaya sama kita masuk botaknya kayak alis gak kakaknya iya orang kan ada yang lebat gitu Kak Ica tuh apa lebat juga ya enggak orang pake alis aja kayak tato nah kalau suka yang emang agak ngebold kayak Kak Ica ambillah ngantuk say udah siang ini kita syutingnya siang emang jam ya udah jam setengah tiga eh jam dua deh ntar lagi buka puasa my god kita syutingnya 10 muharam ini semoga langsung di tayang hari ini juga sambil nemenin buka puasa ya apa waktu buka puasa ini sama juga kita ngerjainnya ujungnya terus depannya oh iya kak di SR12 itu kan ada sunblock ada suncare gitu suncare sunscreen gitu ya wah jadi ini laris kak kak Ica eh ini butuh tau kak Ica kalau kan sunscreen itu kan harus reapply 3-4 jam sekali nah kakak itu tipe orang yang yang gak mau bawa sunscreen karena besar ini kecilnya kecil wah ini ini enak nih tercoba deh kayak saja belum hafal nih harganya berapa ini sunblock apa ya bedanya kira-kira ya suncare apa bedanya ya SPFnya berapa ini kok gak ada SPFnya coba liat ya yaudah udah udah kayak gini ini kan masih apa ya belum teges gitu kita negasnya tapi benar sih kata-kata tadi ulangi penggunaan sunblock setiap 2-3 jam sekalian sunscreen itu harus kayak gitu karena ya kalau habis dari luar kan keluar harus reply gitu jadi kayak melindungi dari sinar matahari begitu ya iya betul sekali kalau gak pakai gimana ntar waktu tua atau waktu udah masuk ya umurnya lah bakal ada bercak-bercak hitam nah itu yang namanya flag hitam guys jadi sunscreen itu jangan pernah terlewat mumpung kalau teman-teman masih muda nonton mumpung masih muda dipakai sunscreennya kalau buat ibu-ibu mama yang udah berumur gak apa-apa pakai aja mungkin itu buat ikhtiar flag hitamnya hilang gitu yang udah ada flag hitam di muka gitu jadi walaupun sudah berumur tetap harus merawat karena Kak Ica itu merasa ini kenapa orang order lagi order lagi gitu cepat ini ya karena itu sunscreennya pasti dipakai emang butuh sehari-hari ya nah terus disini ada micellar water jadi ini baru tahu juga Kak Ica ternyata buat bersihin make up kak tuh membantu membersihkan make up dan kotoran pada wajah itu juga harus jadi kalau habis make up-an itu sebelum cuci muka pakai facial foam harus pakai misalnya water dulu buat ngangkat pakai kapas seperti itu kira-kira tadinya misalnya water ini kayak rose water itu Kak rose water kan kayak setting spray gitu ya tidak besti terus ada juga teman-teman skin tightening ini untuk yang udah lanjut usia ini buat mengencangkan wajah ya mengencangkan mata panda ada apa yang mengkerut di bawah mata bisa dipakai di seluruh wajah juga dan ini mahal entah itu 230 atau berapa pokoknya ini agak mahal lupa deh tapi kalau manfaatnya segede itu ya coba Kak Ica ambil dulu katalognya itu tadi di kardus itu tadi kayaknya deh apa dimana ini seperti ini guys ini kayak gini biar sambil bacain harga kalau gak tau harganya nah jadi alis kita seperti itu kalau masih agak kurang on point itu tinggal tambahinan sesuai selera kalau makan biasanya sukanya agak tebal gitu ya skin tightening karena kita 260 kak harganya wow 260 jadi teman-teman yang mau beli brosurnya juga bisa beli brosur jadi kayak semacam katalog gitu mini katalog micellar water itu 45 ribu yang ini rose water murah loh murah loh 45 ribu rose water itu yang kecil 36 yang gede 50 terus eyebrow itu 95 cuma mana gitu ya karena mau diganti juga kak eyebrow nya makanya gak terlalu keecap promosiin karena nanti mau dibikin 2 in 1 yang ada eyeliner nya gitu ini namanya cushion apa mana disini claim nya membantu menutup dan meratakan warna kulit membantu menahan membantu hasil akhir demi made yang natural oh hasilnya agak apa ya di tengah-tengah antara dui sama made jadi kayaknya mau kulit kering atau berminyak pun kayaknya bisa dimakain tapi kita coba dulu ya harga 160 160 murah loh kakak biasanya pake cushion itu di atas 200 ini ini termasuk murah ini kita coba ini dia pegajinya bagus kak emas gitu cucok deh ini kayak gini jadi dia ada dua apa ini atasnya buat naro puffnya dibuka nah isinya seperti ini ini kita ambil jadi kak itu banyak yang masih gak ngeh cushion itu apa sih gitu cushion itu apa ya antara foundation sama bedak enggak juga sih dia tuh alas bedak ala apa ya buat meratakan warna kulitnya jadi pake ini kalau foundation dia agak berat gitu ya apa komposisinya tapi kalau cushion itu rata-rata mau semate apapun dia di bawahnya foundation gitu apa lebih ringan lebih ringan iya coverage-nya juga di bawah ini agak putih ya shadenya tapi enggak apa-apa itu ivory ini ivory tapi natural lebih putih lagi kak oh ya ini agak putih sih tapi enggak apa-apa kita coba ini punya kak Ica jadinya cara pake cushion itu jangan digeser-geser ntar apa cushionnya enggak rata jadi di tap-tap aja sabar aja ya namanya mau cantik ya itu kenapa disini apa jatuh ini cacar say oh cacar kira yang pernah di jatuh jahit gitu enggak ini cacar aduh udah apa ini kayak gini tapi-tapi sabar aja pake ya kalau udah satu sisi baru dia disebelahnya enggak bisa dibedain aja nanti kakak lihat ke depan itu sebelah tuh udah gitu ya ini baru ngambil dikit udah langsung apa ya ini tadi cuma satu puff loh tadi ambas sebelah sini terus wah bagus udah kayak sama kondangan ini kan temanya glam gitu kan agak wow gitu temanya makeup hari ini nah sambil menunggu fanya tap-tap cushionnya guys ini aku perkenalkan lagi ya disini ada deodoran premium SR12 kemasan terbaru apa sih bedanya yang baru sama yang lama kalau yang lama itu ininya warna hitam eh yang lama hitam sekarang yang baru putih harganya Rp60.000 deodoran di SR12 itu laris banget guys karena apa karena mengandung tawas terus juga kayak air biasa aja gitu kayak air biasa gak kenyal-kenyal yang yang bikin gak nyaman kan kan kadang kenyal-kenyal gimana gitu kalau kita pakai berdua sama suami juga aman-aman aja karena ini spray kalau roll-on kan kayak berdua gimana geli ya kak kalau ini spray ada juga yang regulernya harga Rp40.000 bagus loh lihat bagus ya ada kok bedanya versi gembel versi agak tidak gembel ini belum selesai tapi beneran bagus dia tuh di muka ringan kayak gak pakai make up kayak gak pakai apa-apa ringan terus apa ya langsung kelihatan loh ininya bedanya coveragenya tuh kan sekali ambil loh ini tadi tuh tapi ini kita lihat buat sampai mana nih satu bagus juga nanti ditiktokin kak pas makanya kayak gitu tuh wah ini super 4 muka 1 pas ini bagus banget ini boleh pertama kali nyobain nih tapi ada gak ya shade kak ada gak ada kan ya ini yang udah gelap kak oh iya tapi bisa diakalin sih kayaknya ntar kita pakai bronzer atau pakai itu udah yang gelap malah yang natural itu lebih terang lagi aduh bagus banget bagus kakak gak bawa kusin punya kakak sebelumnya enggak aduh bagus banget suka deh kalau pakainya pakai beauty blender bisa gak sih bisa bisa mau beauty blender mau brush tuh juga bisa tapi kalau dikasih ini yaudah pakai ini aja manfaatin aja kadangkan kita merasa kurang nempel iya sih kalau pakai yang asli pakai beauty blender bisa tapi berarti abis ngetep ngetep pakai beauty blender kan agak ribet jadi pakai yang ada aja nah cara biar dia gak geser ya ditep-tep gini sabar gitu kalau yang apa misalnya tukang make upnya itu kalau dendam itu kak apa gini-gini popo ada dendam pribadi sama pengantinnya kan mantan saya sama kamu ternyata papa udah bisa loh nanti kalau udah belajar kayak gini udah kayak mau dendamin orang nikah insyaallah ya kita berdoa terhadap cita-cita saya saya tidak tahu mau jadi apa boleh komen di bawah ya sarannya jadi apa cita-cita ya kata orang jadi master chef aduh saya masuk cabai saja gosong suka nyucip-nyucip apa gitu oh nyucip masakan ya kayak kayak wah oh iya lupa apa bedak kayaknya kita harus ambil bedak nih ada nih nanti kakak ambil bedak yang itu apa di samping sana itu ada yang eksklusif compact powder oh compact tapi bagusan lulus sih kayaknya mau pake itu kayaknya mau pake dua-duanya gak usah mau pake dua-duanya enggak kakak buka aja buat review oke soalnya kakak emang habis gitu compact powder natural yang natural soalnya dailynya abis bedak itu sama kok kak jadi mau eksklusif compact powder atau yang daily itu sama-sama 100 ribu nah ini kakak emang mau ngambil sih nah habis udah kayak gini kayak gini guys nah habis udah pakai cushion kita pakai cream blush terbaru dari SR12 kita coba ya ini saya ini kayak mereview juga terus juga kayak langsung mencoba mempraktekkan jadi temen-temen sama saya posisinya sama sama-sama belum pernah nyoba produk SR12 biar ini ya biar tahu dan biar menilai nanti gitu kan ini kita pakai krim blushnya tap-tap aja langsung di sini kayaknya oke nah caranya pakai brush on it pakai krim blush itu baru launching banget itu dari pipi atas ini naikin ke atas ini disini bukan di bawah kalau di bawah ntar pipinya jadi kayak turun gitu jadi dari sini nah waduh akan keluar warnanya cucuk waduh 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 cucuk nih warnanya nih kayaknya sambil FFB bagus juga kayaknya boleh nih sampai sini-sini makanya jadi kayak bentuk saya ambil ini dulu holder HP kayak trip ini 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 oh ada bisa ambil live padahal cuma sekali ngambil kayak tetep gitu kayak set set langsung oh my god jadi tuh kayaknya ya tipe make up SR12 tuh yang langsung name block langsung langsung jadi gitu dimuka gak harus berkali-kali ngambil produknya berkali-kali apa ngini-in produknya jadi cepet habis nah ini tuh enggak dia bukan tipe yang kayak gitu jadi pasti mau beli satu aja tuh bisa tahan berapa bulan gitu nah iiii cucuk hi guys ini sambil bikin video sambil live di FB jadi funnya hari ini nge-review produk SR12 ya guys kita perhatikan sambil aku juga ini ngambil bedak tadi nih exclusive compact powder kalau dirasa agak berlebih tapi pakai tangan aja jangan pakai ini lagi kalau dirasa agak berlebih jadi ini sekarang funnya lagi pakai cushion enggak bukan pakai cream blush oh udah sampai blush udah kok blush sih apa sih cream blush cream apa iya cream blush iya blush on cream blush bukan blush on beda beda ya kalau blush on itu dia powder jadi dipakainya di atas bedak tapi kalau cream blush itu dipakainya setelah cushion kalau dia berupa cream jadi dia di dalam iya di dalam bedak iiii bagus hmm cucuk ya oh my god hmm oke setelah ini ini opsional ya tapi ini sambil syuting ya guys sambil syuting ke depan kita pakai ini lagi ini buat biar tahan lama ini kan ini rose water tadi tapi langsung kelihatan kak pigmented pigmented banget iya nih kadangkan semua temennya kan glam make up gitu glam itu kan kayak agak basah terus dia blink-blink gitu kan jadi harus pakai ini rose water ini hmm dia tuh apa ya nih atas sama bawah langsung kena makanya tetangga juga kena sampai tetangga juga kena huh suka deh sejauh ini sama produk SR12 hmm eh yang tadi lip care tadi tuh dia agak memerah gitu karena cherry kan iya wah dari ininya tadi aja tuh udah suka gitu ini ditambah cushionnya ditambah aduh kak Chia mau dong ini dong apa ini bagus banget tuh eh boleh boleh potong gaji hahaha udah oke ini bener-bener baru launching baru 2 minggu ini launching dan baru kalau dipakai harganya 38.000 apalagi kalau daftar reseller tuh murah banget 38.000 38.000 jadi reseller itu caranya itu kita belanja 500.000 jadi kaca kakak tuh punya krim blush yang kakak suka harganya tuh di atas 100.000 dan sekarang tuh udah habis jadi ngakalinya pake lipstick karena gak punya krim blush di sini tapi itu keliatan loh bagus iya bagus kan di sini murah ya ini cuma 38.000 dan bagus iya ih beli satu kata beli beli ada dua pilihannya ada warna pink ada warna peach kayaknya juga baru liat nih tulisannya krim blush biasanya tuh selalu nyebutnya blush on beda ya blush on and cream blush ini kita tunggu agak nyerep dulu rose water perfect iya bener-bener literally perfect perfect bagus banget nah jujur oh my god oh my god bagus banget ini rata nah udah abis itu kita pakai loose powder loose powder nih sebenernya kalau temen-temen punya bronzer bronzer itu kayak contour gitu kalau punya contour bisa dipakai juga tapi berhubung kita di sini produk yang gak ada contour jadi langsung ke loose powder aja jadi mau pake contour emang ada? ada boleh nanti bisa ditinggal bisa ditinggal blink-blinknya pake itu aja kak highlight pake highlighter-nya pake eyeshadow aja oh my god love it so much halo halo hai kita sedang menunggu contour yang mau diambil oleh kak Ica sejauh ini bagus ya cushionnya dia nempel bersih gitu di muka gak gak geradakan terus mungkin karena ada primer primer dari Maybelline juga tadi ya yang mau buat bagus kak keliatan kok di kamera jadi tersamarkan keliatan di kamera ada merah-merahnya astagfirullah maaf ya oh yang ini dari Ines kemarin ya nah ini dia contour nah kita pake produk dari Ines jadi contour itu kita kan semua insya Allah punya telinga nih ya telinga itu dari telinga itu diambil dari dari atas telinga dari sininya ditarik ke bawah hop nah ditarik ke bawah nah jadi buat batas antara pipi sama rahang jadi kan kita gak punya rahang ya keliatannya karena pipinya bulet ya nah secara gak kalim karena orang kurus memang ada gitu ada ininya tuh kan ada kayak nonjol gitu kan tulangnya nah kita kan gak punya harusnya ini gak ada lemaknya ya harusnya lemaknya tuh tidak ada di dunia ini tapi karena di dunia ini sudah tercipta seperti ini jadi dibikin-bikin jadi dibikin-bikin oh itulah gunanya contour itulah gunanya contour nah karena harusnya kan di contour itu kan cuma sampai sini doang tapi karena pake jilbab jadi kan takutnya gak ketutup jadi agak majuin dikit aja nah ini Kak Isra juga pake latulip oh latulip ini karena Kak juga pake Ines di rumah jadi pake Ines aja nah langsung di blend di blendnya itu ke arah atas jangan ke arah bawah ntar dia kayak turun gitu pipinya jadi ke blendnya ke atas empuk banget ke muka ya karena kayak eee kayak balon kayak balon aduh bagus banget padahal ini pedana ya gak ada gak ada uji coba dulu gak ya gak ada langsung on the spot on the spot aja tadanya sempet-sempet gak yakin bisa gak ya gitu tapi setelah coba produknya kayaknya karena produknya bagus juga sih ya yang dipake dari tadi tuh ini juga sama dari atas kelinga kita turun nah hmm gitu aja tulang buatan tulang buatan ini say gitu ini dari ke atas juga dia nge-tapnya jadi jangan aduh iii ternyata bibinya kayak emoji hahaha emoji ini trik buat yang pipinya agak bukan agak baru ada notifnya baru ada notifnya kayak dari tadi tuh gak ada notifnya kayak nih hi guys nah jadi ini terus di atasnya juga disini tutorial makeup pakai SR12 disini juga pake sekarang ini sebenarnya kita lagi terus disini juga pake on cam ya artinya ini di depan ada kamera yang sekarang untuk lagi syuting yang lagi syuting sekalian ini aku live FB supaya 2-3 pulau terlampaui jadi semakin banyak audiasa bisa menonton Assalamualaikum cantiknya seger kata mbak dia Waalaikumsalam terima kasih mbak dia Blora nah nanti sambil ini ya mbak dia sambil diperhatikan nanti mana tau bisa bergabung dengan SR12 juga karena mbak dia ini udah disebut lemonisa cuma di SR12 belum nah ini juga namanya dagu buatan juga ya diapain jadi pake contour tadi disini pakenya jadi kan kata ada rucing gitu kan kan kalau muka bulat kan udah bulat gitu aja kan gak ada jadi shape-nya dibikin-bikin ini dibikin-bikin aja itulah guna make up jadi kalau orang bilang ih cantik karena yang make up ya emang karena dibikin-bikin iya emang makanya punya duit dia bisa pake make up apa operasi plastik apa oplast nah itu bisa juga tapi kan ini karena kita lakiat paskasan ya jadi ini juga murah loh ya Allah 160 ribu daripada oplast yaudah lah coba doang iya ini berapa nih deep care 25 murah kan seblok sekali dapet ini belajar make up ini bisanya pake bedak lipstick doang nah ini nanti belajar make up kayak gini apalagi terus udah nih udah pake bronzer udah pake blush on baru kita tutup pake loose powder ini ada tekniknya jadi fungsinya apa sih loose powder itu supaya yang paling utama buat kulit berminyak adalah nahan minyak jadi cushion itu kan dia sifatnya basah karena dia basah dia harus ditutupin logikanya pakai yang kering nah kering itu dari loose powder cara biar dia tahan lama kan ada tuh orang sering bilang oh mungkin loose powder tetap minyakan tetap minyakan gitu caranya kita pake teknik namanya teknik baking jadi baking itu kita tahan loose powdernya itu di muka kayak ada apa beberapa waktu tertentu gitu beberapa saat beberapa waktu beberapa saat nah kita keluarin dulu ditutupnya boleh terbang coy ada kipas sebelah kita Shay terus udah kan ini kita ambil segini jangan gak usah ambil semuanya dulu pantat Shay kalau cuma ditempe-tempe sini gak keberasa ya iya gak berasa terus cara makanya biar matanya kayak naik gitu dari sini naikin ke atas nah gini nah itu jangan langsung di di brush pakai brush ya tunggu dulu tahan dulu terus ini juga di bawah supaya apa itu dibiarin biar mukanya naik gitu kayak teges gitu loh kan apa kita kan mukanya bulat ya jadi biar mukanya agak naik gitu ini juga di sebelah sini ini sepengetahuan aja ya bukan saya bukan orang yang bisa make up tapi setidaknya buat diri sendiri bisa lah dikit-dikit nah ini kalau mau ngetek ilmuannya boleh jadi sharing lah ya sharing aja saya bukan ilmuwan apa namanya make up artis tuh muah bukan ya nih pakai disini juga yang disini gak usah diganggu ya yang contour tadi itu gak usah diganggu terus disini ini kan sering nih ini kan kita punya lipatan disini biar lipatannya gak terlalu kelihatan pakai ini powder ini nah taruh dikit aja terus ini emang gak semuanya gitu gini-gini enggak jangan terus ini buat highlighter buat highlighter nah nah gitu terus disini juga nah ini sini aja nih karena ntar kalau di atasnya ntar ganggu contour eh eh kesini ya kipas sebelah kanan bagaimana ya nah nah sudah teman kaisa juga disalin dulu kalau kita tunggu itu kurang ini ya kurang nah tadi kan kita udah bentuk nih halnya terhadap di tengah sini kan kembali kita baru pakai contour buat tau nih jaraknya semanah buat ngontur hidungnya nah op nah kayak gitu kayak gini tuh lipstick uni cakep tuh ini aku pakai lip mouse lip mouse ini harganya 55 ribu mbak dia tadi pakai sweet pink juga sih lip cream sweet pink terus barusan aku kasih lip blendnya pakai tangan juga boleh atau kalau punya brush yang kecil itu pakai brush juga nggak apa-apa tapi ya kita pakai tangan aja ya pakai yang ada nah agak terbentuk dikit kan hidungnya hmm kayak gitu sekarang udah jam 2 ya guys waktunya ngantuk kalau nggak shooting mah agak ngantuk iya juga ya ini kan udah udah nunggu kan tadi agak beberapa saat gitu kenapa harus ditunggu dulu di baking namanya jadi dia biar nyerep gitu apa namanya loose powdernya itu nggak tahu juga sih alasan kenapanya di baking itu tapi setelah dicoba beberapa kali pakai make up dia ngebuat make up make up akan jadi tahan lama dibanding kalau nggak di baking baking soda ya gitu ngembang maksudnya baking itu kayak dipanggang gitu loh kayak dimasak gitu nah baru baking soda ya kita pakai baking nah seperti ini pemirsa ini juga hmm kelihatan nggak itu brushnya beli khusus bedak apa gimana ini yang membuat powder kalau powder itu biasanya rapat juga ya rapat ngembang sama kayak brush ini ini juga bisa sih sebenarnya ya yang mana aja yang dipunya lah ini bagus loh padat kayak ya ini padat nih kakak sukanya itu karena ini kenapa kita nggak pakai sponge aja apa bedanya jadi kan ada bulu-bulu ini kan membantu dia buat lebih apa ya ngembang lebih ini gitu kalau sponge kan dia cuma dari arah situ doang nggak bisa kayak gini-gini hmm hmm kakak juga nggak bingung jelas kayak gimana karena kakak nggak punya ilmunya maksudnya ya sebatas pengalaman doang hmm gitu ini juga kayaknya pas pakai bedak pakai brush itu kok kayaknya nggak nempel karena belum punya yang setebal itu nah caranya alis itu kan sering hilang tetap apa ini kan tadi kan di dahi itu kan masih ada loose powdernya kan arahin juga ke alis dikit di ujung-ujungnya jadi tuh loose powder itu juga tetap nahan minyak di alis jadi biar alis kita tahan lama juga nanti ulang lagi alisnya enggak nggak usah kalau mau ulang ya nggak apa-apa biar lebih tajam gitu kakak sih kalau buat harian enggak ya ini karena kita buat glam makeup jadi kayaknya emang harus lebih tajam dikit nantuk nantuk ya ya saya juga haus enggak apa-apa kita harus tetap luar jen buat berbuka puasa cokok nissa sih cokok nissa tuh enak siapa yang udah buat cokok nissa cokok nissa tuh enak di rumah ini nggak dikit kata mbak dia oh alah disapu ya iya bakalnya disapu bener udah nih tapi seru juga loh kalau kita syuting buat di youtube tapi kalau misalnya ada interaksi kan ada bahan juga nah lip cream mau pake apa enggak nggak lip cream kita eyeshadow dulu eyeshadow dulu eyeshadow dulu eyeshadow nya kita pake focalure focalure yang sama endless posting itu bener nggak sih sama tashefarasha itu build it tidak tahu sih kayaknya siapa di belakangnya tidak ada sih sebenarnya tashefarasha nya soalnya belinya segi dia hmm tidak tahu ya dia mungkin reseller ya dulu ya i don't know nah kita mau pake yang agak warnanya agak apa ya agak coklat gitu gantuk kita pake warna beginilah kalau bagian yang tidak aktif warna apa ya yang bagus nah kita pake warna yang panakota ini buat base kayak tadi kakak ketawa dibilang sapu maaf kurang paham bahasa make up enggak gitu itu bukan 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 ngajik atau apa ya lucu ya iya bener disapu disapu nah ini juga nih kita pake base base nya dulu warnanya warna panakota kalau yang di concealer kalau di concealer kalau di focalure ini seperti itu terus yang sebelah ini apa ya ini apa kak itu oh yang tadi iya ini lumayan juga warnanya buat base of color pakai yang glitter kak kan glamor terus kalau udah base nya kita pakai warna choco fish buat di ujung sini kalau mau pakai itu eyeshadow itu harus ditepuk tepuk dulu gitu ya oh iya itu biar kan kalau kita langsung ke muka ntar butiran-butiran itu jatuh ke bawah gitu jadi daripada dia jatuh ke muka mending dia jatuh ke bawah situ gitu jatuh cinta berjuta rasanya kita nanti bikin kakak kakak malu lama-lama jadi kayak nah di depannya juga kasih sedikit nah kayak gitu belum lagi eyeliner nah nanti temen-temen tuh eyeliner emang akan launching di SR12 itu ini juga pakai di sebelah sini maaf ya kalau blocking kameranya kurang paham terus setelah itu kita pakai warna magic ini kakak belum pernah nyoba ya ini saya belum pernah nyoba baru ketemu hari ini ketemu hari ini jadi prinsipnya pakai eyeshadow itu gelap di pinggir gitu iya gelap di pinggir kalau kakak ya sukanya jadi biar kayak makatan tuh kayak tajam tajam gitu terus pakai yang champagne champagne itu pakainya nah dok glitternya iya tapi ini belum ke tahap yang glitter banget ntar kita pakai yang glam ini dia ada shade yang glam nah ini kita pakai saya kasih tau ya nanti itu dulu beneran ngantuk ya kita harusnya main game nih baru seru main game apa ludo alah kak Ica main ludo kalah terus bener-bener deh kenapa disebut segitu keluar segitu jadi matiin orang jadinya itu kuncinya apa sih udah diberang ada strateginya gak percaya ini kita pakai shade yang geling strateginya itu campi-campi enggak emang ada memikirkan enggak ada strateginya main ludo itu ada strateginya tapi kan kalau misalnya orang di depan pas banget sama kocokan ludo nya itu kan itu gak bisa diatur sama kita itu masih diatur tapi cara kita jalan yang mana perkiraan kemungkinan dia dapat berapanya misalnya kayak gini nih ini satu bocoran aja dia udah terlalu sering dapat enam kita memaju ke depan dia dan itu agak jauh jaraknya dia mungkin gak dapat enam kayaknya enggak karena sebelum-sebelumnya dia udah dapat enam terus dan ternyata benar dia gak dapat enam jadi kita bisa maju bisa maju ke depan dia dia gak bakal bisa nunci kita nunci itu apa ya ngebuang matiin matiin enggak tapi tuh kenapa yang bikin menang itu kan ketika mengembalikan orang ke rumahnya lagi iya itu salah satu triknya tiga kocak dadu tiga oh my god ini eyeliner ya eyeliner wardah tapi agak tebal ya dia maksudnya gak gak halus gitu pergerakannya itu tuh elastis kak jadi kalo kakak iniin sampe bawah makin tebal ini brow ini eyeliner sebelah sini enakan ini sih kita pakai dari mereknya browith browith duo brow apa oh iya browith baru denger nih Thailand oh serba browith nah kita pakai eyeliner itu agak tajam ya agak tajam berarti gimana ya cara jelasinnya narik dari disini tarik dari sini tarik ke blok halo mbak sika yulia kita lagi live 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 ngantuk nanti kalo udah selesai kabarin ya aku nemenin aja guys jadi dari tadi kayaknya lupa ngomong ke depan sibuk ngobrol 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 aja jadi temen-temen yang di FB aku lagi syuting ngambil video untuk di youtube apa makeup dengan SR12 ya secara dominan tapi gak semuanya juga SR12 karena kan belum terlalu komplit nah temen-temen semuanya sambil funnya makeup aku review aku jelaskan satu per satu produk SR12 ini ada lip mouse yang sekarang aku pake harganya Rp55.000 dan ini lembut ringan banget terus kemudian ada sun care ada sun block ini Vico capsule ini minyak kelapa ya tapi udah dikapsulkan kayak gini tuh ini ya ini serba guna minyak kelapa itu serba guna ya berguna bagi tubuh kita ada juga Vico oil Vico oil tuh kayak gini ya Vico oil ini bisa disendok ini serba guna gatel-gatel atau apa buat koreng-koreng anak-anak gitu kan terus disini ada whitening moisturizing moisturizing gimana sih moisturizing 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 ini WMC kita sebutnya WMC ya guys yang diendos ke Nagita Slavina yang menyamakan warna kulit itu loh membantu mencerahkan dan melembabkan kulitmu sehingga tampak cerah dan terasa lembab nah setelah ini kita pakai bulu mata aku sambil pakai kutek ini kutek ya harganya Rp50.000 kutek ini bisa di peel off ya jadi kalau mau sholat tinggal dikelupasin lagi kemudian ada lightening body lotion dipakai siang hari whitening night itu di malam hari harganya aku cek dulu ya di keralok harganya whitening night itu Rp80.000 kalau yang lightening body lotion Rp50.000 ini lem belum mata iya terus di SR12 juga ada pasta gigi charcol dan siwa sirih charcol itu arang ya teman-teman bawa eh maskara bawah bulu mata bawah dan bulu mata palsu ya bulu mata aslin bulu mata palsu kaya cek kalau misalnya udah pake bulu mata itu kaya males gitu pake apa maskara kak kenapa lebih tebal lagi tuh iya itulah gunanya terus kan kita temanya agak glamah ini ini elenar itu gua ngitamin-ngitamin bagian yang kena lem lemnya itu kan agak warna putih gitu ya halo halo mbak mbak ahwa halo mbak ahwa nah bismillah lagi potong lagi biasa imbang iya hmm kalau ini tahun 5.000 kak menin kak kak beli gini ini aja selama ini beli di shopee yang 20.000 kalau buat cari hari kayak make up yaudah 5.000 aja dia pada ngabisin uang 20 minum lemon majan pake garpu kapan habisnya gak bakal habis kau ambil aja enggak bagus banget nih kutek warna ungu wah kukunya kuku jengkol guys tuh boleh cari ya boleh kenjana aku suka kenjana kak kenjana gak tau kita pakai maskara bawah aku aku pakai kutek SR12 guys ya lihat deh kukunya kuku jengkol jadi bulat bulat gitu aduh aduh pengen batuk tapi minum eh solusi macam apa itu wahai saudara nah teman-teman bisa juga check out di Plaza Nisa bisnisa bisnisa SR12 Plaza Nisa aduh lupa apa ya SR12 Plaza Nisa apa gimana kak lah mana saya tahu darangan-darangan anak gak gak punya brush highlighter jadi pakai brush biasa tapi agak dipipis gitu udah pakai lip cream belum nah kelihatan gak ada highlighter di kamera apa gitu ya atau pakai nutberry yang kayak kecap pakai kondangan nih caranya pertama kita sapu dulu di sekitar bibir ini tuh gunanya kalau buat aku biar tahu loh batas bibir tuh segini jadi kalau mau nambah lagi jangan lebih dari batas aku jadi kasih gitu kayak gini kalau bawahnya mau ada gradasi sedikit pakai concealer di bawah bibir sedikit aja nih disini beda gradasi gitu lah tuh jadi kayak dua warna kan lipsticknya padahal lip glossnya padahal cuma satu ini biar dia dari nude ke langsung merah gitu langsung on point jadi kayak ada dua warna gitu dalam bibir nah seperti itu aduh kena ya jerob saya gak apa-apa oke lanjut lagi pakai ini ulangin step yang sama saatnya kita pakai rose water lagi oke selesai wow selesai akhirnya lihat kaca udah udah pakai apa tadi bibirnya pakai lip gloss krim nomor ada nomor itu cuma satu sama lip glow bisa mau di close up assalamualaikum uni waalaikumsalam mbak umi usma salam kenal bis ini kayak saya close up dari sana pegang uniezi mirip uniezi cantik dong temen-temen yang melihat dari dekat ini hasil makeup pakai serba serba SR12 walaupun ada produk-produk lain karena SR itu cuma gak punya doang bukan karena itu gak bagus eyeshadow ya kak iya bagus gak bagus gak bagus tapi lipstingnya bukan kakak banget iya abis ini kita foto afternya tadi kan udah beforenya oke kita tutup dulu ya jadi cantik gak mantap mantap itu raksil benar tuh jadi itu kakak belum pernah untuk yang segelam itu tapi alis ini kurang cetar alis jangan pakai ada pakai alis tato gitu alis alis ini bisa dipakai MUA gitu tapi yaudah so far so good lah oke teman-teman semuanya seperti itu khususnya seperti ini taraaa aku tidur dulu sejam nungguin vanya dandan ya gimana komentarnya tentang produk SR12 sejauh ini yang paling buat bagus tuh cushion dan cream blush nya itu sih yang paling buat melongo gitu harganya juga murah banget tuh tapi on point terus dia nutup pori pori dia apa ya rasanya tuh ringan gitu jadi kalau mau kalau penasaran rasanya gimana pakai produk SR12 boleh di check out di Plaza Nisa terima kasih Kak nanti kita ini lagi kita review produk battle apa sih namanya battle nanti kedua ya oke oke jurinya tetangga sebelah udah Tommy ya udah Tommy punya Kak Ica suami Kakak mana ntar dulu ya terima kasih teman-teman semuanya ntar-ntar mengalir sampai jauh itu Ruchika itu Ruchika itu cut ya